Buya Yahya menjawab Atau hanya sekedar tidak mendapatkan pahala sholatnya saja Dan apakah sholat yang tidak diterima selama 40 hari itu harus dikotobu ya Baik ini pertanyaan yang bagus Ada orang salah faham Gara-gara dia mengetahui bahasanya Sholatnya tidak diterima 40 hari Mendingan tidak usah sholat Tidak diterima kok ngapain Ini kesalahan Jadi Kalau ada orang pergi ke dukun Ar-rofan Datang kepada ar-rofan atau dukun Maka letuk bal sholatuhu ar-ba'ina ya'um Ar-ba'ina ya'um Tidak diterima sholatnya 40 hari Artinya Dia datang ke dukun itu berdosa Dosanya itu menjadikan Dosanya sendiri Disamping ada dosa Ada akibat Akibatnya apa Sholatnya tidak diterima Sholatnya tidak terima Tapi dia tidak dosa dengan sholatnya Yang repot Dosa datang ke dukun Setelah itu tidak sholat Dosa karena meninggalkan sholat Tapi dia tetap sholat Cuman dia itu Pahalanya tidak diterima oleh Allah SWT Bukan sholatnya dosa Tidak Yang tidak terima adalah pahalanya Karena tidak terima pahalanya Tidak ada dosa dong Di dalam sholatnya Sholatnya tetap tidak ada dosa Dosanya karena datangi dukun Jangan salah faham Gara-gara tidak diterima Ya sudah Tidak sholat sekalian Itu kan dengan manusia Paling ngasih hadiah juga ditolak Mending tidak usah ngasih hadiah sekali Kan begitu Oh bukan Ini beda dengan Allah Kalau kita tidak melakukan sholat Sudah dosa ke dukun Dosa Meninggalkan sholat Kemudian Apakah wajib dikotok Tidak wajib dikotok Asalkan orang itu tetap sholat Sholatnya 40 hari Sholatnya tetap sholat Sholatnya sah dan tidak wajib dikotok Dan dia tidak dosa dengan sholatnya Hanya itu tadi Tidak diterima Pahalanya tidak ada Jangan salah faham Gara-gara tidak Ya sama orang takut teriak Eh gara-gara daripada saya riak dosa Mending tidak usah sedekah deh Menjadi orang paling pelit sedunia nanti Takut teriak Tidak sedekah Kacau nanti Salah faham ilmu itu bahaya memang Semoga Allah memberikan kepada kita Pemahaman yang benar Wallah alam bisawab